Assalamualaikum Football United Jadi hari ini gue juga mendapatkan informasi dari Bloomberg Ini tentu saja media besar, media ekonomi, media bisnis Yang mengabarkan hal terkait dengan Manchester United Dikabarkan secara eksklusif Manchester United, Liverpool atau Tottenham Hotspur Ini merupakan beberapa klub di Inggris Top premier klub ya Yang sekarang ini dilihat sebagai target dari Qatar Wow, dimana Manchester United dan Liverpool ini kan dijual ya Dan dikaitkan mungkin Qatar tertarik untuk berinvestasi Atau bahkan menjadi pemilik baru dari Manchester United, Liverpool Ataupun juga Tottenham Hotspur Dari Bloomberg yang demikian Dan Qatar dikabarkan saat ini Telah membuat keputusan untuk berinvestasi di Liga Inggris Atau Premier League Jadi mereka sudah memutuskan Nah yang belum diputuskan adalah klub mana nih Mereka akan berinvestasi di klub yang mana Rencana sekarang ini masih dalam tahap awal banget ya Termasuk juga investasi secara minor atau secara kecil Yang menarik adalah Oke, kita tahu ya Qatar ini kan memiliki beberapa keterlibatan di sepak bola Eropa Tentu saja yang paling mencolok adalah Paris Saint-Germain Tapi gue ambil juga dari BNR Bagaimana koneksi dari Qatar ini ada di FC Barcelona Tentu saja search sponsorship di sana Dengan Qatari Foundation Lalu juga FC Malaga Malaga FC, sorry Ini juga dimiliki oleh pengusaha Qatar Katakanlah demikian Dan juga tadi Paris Saint-Germain Manchester United sendiri di tahun 2010 Di tahun 2010 ya Sempat ditawar senilai 1,5 miliar pounds Ketika itu di Qatar Menawar ke Glaser Walaupun Glaser menolak Dan mengatakan klub tidak dijual Itu dulu 2010 Atau 12-13 tahun yang lalu Saat ini dikaitkan lagi Dengan Manchester United Tentu saja melalui Qatar Sport Investment QSI Ini merupakan ya organisasi Didirikan tahun 2005 Ada di Qatar Dan tentu saja dipimpin oleh Naser Al-Ghelaifi Siapa itu Naser Al-Ghelaifi Salah satu pemilik Atau ya pemilik dari Paris Saint-Germain Dikabarkan juga Manchester United Liverpool FC Tottenham Hotspur Ini ada di antara beberapa klub Liga Inggris Yang sekarang ini sedang dipertimbangkan Oleh Qatar Sport Investment Untuk berinvestasi Bloomberg melaporkan di hari Senin Naser Al-Ghelaifi Ini tentu saja Merupakan ketua Dari badan investasi ini Telah bertemu dengan Chairman Ataupun ketua dari Tottenham Hotspur Daniel Levy Untuk mendiskusikan Kemungkinan di dalam klub Ini disebutkan oleh Sumber Bloomberg QSI Ini juga mempertimbangkan Full takeover Wow Jadi kepemilikan secara full Ataupun Ya Sebagian ya Di Manchester United Atau Juga Liverpool Wow Jadi ini ada informasi lagi Dari Timur Tengah lagi Setelah sebelumnya Dari Dari Dubai ya kan Berminat Untuk mengakuisisi Manchester United Sekarang Qatar pun juga Dikabarkan demikian Nah ini Ada hal positifnya Sekali lagi Seperti gue sampaikan juga Sebelumnya Dimana Oke nampaknya Trend ini sekarang Ada ke Timur Tengah Yang tadinya Gak demikian ya Sebeberapa waktu yang lalu Bahkan lebih ke arah Kayak ke Ke Amerika lagi Dimana pada saat itu Gue juga merasa Wah Kok ke Amerika lagi Karena ya Lebih ke entertainment Nanti ke bisnis Orientasinya Bukan ke prestasi Nah sekarang ini Bergeser Ke Timur Tengah Ini sedikit Meredupkan Peluang-peluang Dari investor Yang lainnya Dari Amerika Maupun juga Dari Eropa Termasuk juga Ser Jim Ratcliffe Untuk bisa Mengakuisisi Manchester United Nampaknya Memang Tongkat Kepemilikan Dari Manchester United Ini Akan bergerak Secara cepat Rain Group Menargetkan Kuarter pertama Tahun ini Tahun 2023 Dan kita sudah berada Di bulan Januari Ini kan Tinggal beberapa Bulan lagi Kedepan Ini sudah selesai Dari keluarga Glazer Dari Glazers Ke pemilik yang baru Dan nampaknya Secara Intensif Secara intensif Ini memang Sekarang Sedang Proses ini Sedang Berjalan Terus Menurut Gue Bukan Tidak mungkin Akan ada Perang Harga Dalam tanda kutip Di sana Dimana Mungkin Dari pihak Qatar Kalau memang Betul ya Ataupun juga Dari Dari Dubai Itu bisa saja Terjadi Yang jelas Qatar Sudah memutuskan Oke Sudah disetujui Untuk Berinvestasi Di Liga Premier Inggris Hanya saja Klubnya Belum jelas Apakah Tottenham Liverpool Atau juga Manchester United Tapi di sisi lain Ini memperlihatkan Bagaimana musim depan Akan sangat ketat Katakanlah begini Oke Manchester United Mungkin Dimiliki oleh Dubai Lalu Lalu salah satu Liverpool Ataupun Tottenham Motspur Ini akan ada Qatar Di belakangnya Mereka juga Satu diantara Dua klub ini Berarti akan Punya Kekuatan Finansial Yang juga Besar Belum lagi Manchester City Belum lagi Kita lihat Saat ini Mungkin Arsenal Yang juga Berinvestasi Bahkan dari musim-musim Sebelumnya Dengan pemain mudanya Belum lagi Klub lain Mungkin West Ham Mungkin juga Newcastle United Sehingga Gue lihat Ataupun juga Chelsea Dengan Todd Boyley Pemilik baru Sehingga Menurut gue Gue Memperkirakan Musim depan Ini akan Semakin ketat lagi Persaingan Di Liga Inggris Tentu saja Akan semakin Menarik Walaupun Gue sebagai Fans Manchester United Semakin deg-degan Karena Bukan hanya Manchester United Yang gue lihat Oke Kemungkinannya Apakah itu Dari Qatar Ataupun Dubai Tapi kan Contoh Liverpool Juga sekarang Sudah Dalam proses Penjualan Dan Pemilik-pemilik Atau Calon-calon Pemilik Dari Timur Tengah Juga Juga tertarik Untuk Mengakuisisi Liverpool Sebagai salah satu Saingan utama Dari Manchester United Tottenham Hotspur Pun juga demikian Ini yang disebutkan Tadi oleh Bloomberg Jadi Ini akan Sangat Menarik Sekali Ya Untuk Klub-klub lain Kalau untuk Manchester United Ini nampaknya Akan semakin cepat Mudah-mudahan Dalam Satu Dua Tiga Bulan Kedepan Mudah-mudahan Sudah jelas ya Dan Kalau memang Dari Timur Tengah sih Menurut gue Ini kabar bagus Sekali lagi Ini subjektifnya gue Dengan amatiran Karena Investor Ataupun Pemilik Dari Timur Tengah Biasanya Dana mereka Banyak ya Mereka Sourcenya itu Artinya kuat Dan mereka Punya gengsi Akan prestasi Itu menurut gue Yang penting Kurang lebih demikian Update kali ini Terima kasih sudah Menyaksikan Jangan lupa Like, sholat, subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh